Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surihan Ukraha. Pada kesempatan kali ini saya berbagi informasi tentang layanan internet satelit yang ada di Indonesia. Jadi kemarin saya sudah membahas tentang akan hadirnya internet Starlink. Saya sekarang membahas tentang internet satelit yang sudah ada di Indonesia. Salah satunya yaitu Mingosky. Ini merupakan layanan dari Telkom. Memanfaatkan Telkom Satelit dari Telkom. Untuk coveragenya jelas karena Telkom itu sudah ada di seluruh Indonesia. Jadi sudah semua layanan ada di Indonesia. Jangkauannya. Ini merupakan paket yang ditawarkan. Jadi mulai dari Rp11.900.000 atau hampir Rp12.000.000. Mungkin setelah pajak dan biaya pengiriman. Ini merupakan harga dasarnya selama 12 bulan kalau tidak salah. Jadi ini sudah lumayan cepat sih untuk layanan satelit saat ini. Nanti untuk paket layanan saya jelaskan. Lanjutannya setelah ini. Dan ini gambaran untuk alatnya. Jadi lumayan besar dibandingkan Starlink. karena satelit dari Telkom ini lumayan jauh dibandingkan satelit dari Starlink. Jadi Starlink itu lebih dekat jarak ke bumi jadi cukup kecil saja. Mungkin apabila lebih dekat lagi bisa sebesar modem mungkin saja. Ini agak jauh jadi lumayan besar piringannya. Ini untuk penjelasan dari paket tadi. Untuk layanannya ini harga 1 tahunnya sekitar Rp11.900.000. Ini yang unlimited tanpa kuota. Jadi untuk perangkatnya ini hak milik pelanggan. Jadi skemanya itu putus beli. Jadi setelah beli itu perangkat menjadi milik pelanggan. Dan tinggal memperpanjang untuk bulanannya. Dan untuk kapasitas bandwidthnya downloadnya up to 6 Mbps. Dan untuk uploadnya sekitar 512 Kbps. Cukup kencang sekali apabila digunakan sendiri. Ini belum termasuk pajak. Dan garansi perangkat selama 1 tahun di luar kerusakan seperti huru-haru, huru-haru, kerusuan, atau gangguan kelistrikan yang tidak stabil. Untuk pemasangan dan biaya akomodasi ada biaya tambahannya lagi nanti. Jadi jangkauannya sih untuk seluruh Indonesia sih harusnya. Karena milik Telkom. Internet satelit ini ditujukan untuk yang tidak terjangkau Indihome dan Telkomsel. Misal daerah pedalaman yang tidak ada akses internet secara GSM maupun fiberoptik bisa menggunakan ini. Ini yang paket atmosfer. Jadi ada bundling kuota sebesar 5 Giga dan kecepatannya up to 6 Mbps. Tentu saja mungkin latensinya bisa lebih tinggi sih. Karena agak jauh dibandingkan Starlink itu. mengapa mahal? Karena biaya untuk menerbitkan atau meluncurkan satelit itu juga tidak murah. Dan biaya satelitnya pun juga tidak murah. dan ada jaminan dari customer servicenya. 7x24 jam dan teknisinya handle sudah tersebar di 34 provinsi. ini sudah ada aplikasi dari MyMangoSky Jadi kita bisa memantau berapa kuota sisanya. Apabila kurang bisa langsung menambahkan atau membeli tambahnya. Itu saja. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan silahkan tulis di kolom komentar. Apabila yang mengikuti video selanjutnya silahkan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.